Oke, kembali lagi di eksperimen Pac-Man Kali ini kita akan melanjutkan Untuk men-generate path Dimana tadinya pathnya hanya ter-generate satu saja Nah ini kemarin kita komen Dan terakhir kode kita itu hanya akan Men-generate satu path saja Bisa dilihat disini Disini ngedraw debug spear Habis ngedraw debug spear Dia akan nge-spawn move point di lokasi Last path location Dimana last path location ini merupakan Ini kita mengambil dari kode generate path kita Dimana kita mendapatkan daerah di belakang player Berdasarkan Eh, daerah di belakang AI Berdasarkan dimana look rotationnya Sama lokasi dari AI-nya sendiri Dimana pertamanya kita akan mendapatkan look rotation Dari si AI Dengan si player karakter Dan setelah mendapatkan look rotationnya Nanti Yow akan ditambah dengan turn rotation Tapi ini diabaikan dulu Kemudian nanti Nanti akan dikalikan dengan minus 400 Agar menjadi di belakangnya Bukan di belakang sih Sebenernya ini bukan untuk di belakang Cuma untuk mendapatkan lokasi yang di belakang Tapi sebenernya bukan ini yang membuat di belakang Tapi perhitungan ini dan dikali ini Baru bisa mendapatkan nilai di belakangnya Dan harus jangan lupa ditambahin dengan lokasi yang nyata juga Setelah itu baru di spawn Kalau kita tes Ini akan berhasil memunculkan satu saja Oke Nah Kita akan uncomment ini Oke kemudian untuk target Kita ada Kita ingin men-generate path Seperti yang kita lakukan kemarin Tapi kemarin bedanya Saat AI mencapai path selanjutnya Baru generate Tapi ini kita mau Men-generate satu per satu terlebih dahulu Sebelum AI menuju ke daerah situ Oke Jadi mau gimana Disini kita last path location ini Ini akan di-replace dengan lokasi terakhirnya Jadi saat ini terjadi Last path locationnya bukan disini lagi Tapi sudah berpindah ke daerah lingkaran ini Sehingga nanti apabila kita ingin men-generate lagi Dia akan memulai dari titik ini Kemudian ke titik lain lagi Dengan begitu kita membutuhkan nilai dari last path location Yang selalu berubah nantinya Ini merupakan kunci kita Nah kemudian last path location ini harus ditambahkan dengan apa Nah Kita harus menambahkan last path location Last path location dengan converted rotation Kita tambahkan dengan converted rotation Kemudian Kemudian Oh iya kita gak mau const Karena kita ingin edit Target.io sama dengan Kita lokasinya Possessed AI Get actor location Gini aja deh Daripada berkali-kali pemanggilan Ini Possessed AI Get actor location ini Ditampung aja Cons Cons F Vector Possessed AI Location Sama dengan Possessed AI Get actor Location Kemudian kita bisa replace yang pemanggilan-pemanggilannya Dengan Ini Possessed AI location Kemudian disini Juga Masih sama Possessed AI location Karena ibaratnya Waktu kita mengenerate path ini AI belum akan Bergerakkan Dia akan masih diem dulu Sampai semuanya ini selesai Baru AI akan menuju Ke titik yang Kita inginkan Sehingga Apabila Dalam seluruh fungsi ini Kita hanya menggunakan lokasi yang sama Itu tidak masalah Karena memang Tidak berguna untuk Membuat Tidak berguna untuk Selalu Mengupdate Lokasinya Karena memang Lokasinya disitu terus Ini juga kita bisa Kasih Possessed AI location Dot C Eh Kok Eh Ini lokasi ya Sedangkan ini Sama Kenapa aku Yow Yow kan untuk Rotasi Salah Begini Kemudian Kita ngedraw Debug sphere Di bagian Result location Dimana Result location ini 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 merupakan Get random point In navigable radius Use Kemudian Last path location Kita ubah menjadi Result location Sehingga nanti Saat Masuk Mengulangi ke For awal ini lagi Akan Memulai di Last path location Yang sudah terupdate Harusnya ini Aman Karena Ini hampir sama Dengan algoritma Kita yang sebelumnya Cuma Dimodifikasi Saja Menjadi Seperti ini Sudah selesai Kita coba Oke Dia jadi Seperti ini Tidak Tidak Sesuai Ekspektasi Coba Lagi Kalau dari sini Sama Masih Tidak Sesuai Ekspektasi Ditambah Converted Rotation Tambah Perlu Diapain Lagi Oke Setelah Aku selidiki Ternyata Apabila kita Hanya menggunakan Ini Akan Percuma Saja Karena Kita Last path location Walaupun Terupdate Tapi jaraknya Kita hanya Tetap Menggunakan Main 400 Dimana ini Akan Mendekat Apa Ini Hanya Akan Menempatkan Lokasi Yang Terdekat Dengan Player Nah Kita butuh Ini selalu Terupdate Juga Jadi Converted Rotation Ini Juga Harus Kita Kalikan Dengan I Kalau Kalau Gitu Ini Dari 1 Sampai 5 Karena Kalau Dari 0 Coba Dulu Ya Kalau Dari 0 Sampai Generated Path Mount Main 1 Itu Akan Menjadi Seperti Apa Dan Nanti Kita Bandingkan Kalau Kita Kasih Sama Dengan Dan Dimulai Dari 1 Karena Kalau Dari Awal Dia Akan Sama Misal Dia Akan Sama Terus Converted Rotation Dikali 0 Maka Target Pertamanya Hanya Last Path Location Dimana Dari Awal Last Path Location Itu Ya Benar Juga Last Path Location Merupakan Target Selanjutnya Setelah Itu Baru Memanjang Harusnya Benar Oke Jadinya Seperti Itu Kenapa Kenapa Sama 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 Jadah Kita Kumpil Terus Kali I Coba Abis Ini Kita Sama Tiga nah ini sekarang sekarang benar apakah emang ada kesalahan sekarang aman ini juga dia mendapatkan pad yang bagus ini ya tidak terlalu sih cuma mendingan lah kalau kita ada pada depan sama AI maka akan mendapatkan nilai yang lumayan tapi kalau tidak ya AI cuma kayak gitu aja oke tapi sampai sekarang kita abaikan dulu karena ini sudah lebih baik daripada yang tadi pertama terus aku mau nyoba ini gimana kalau kita jadikan kayak gini bedanya ini cuma akan ditambah pada saat awal iterasi dibandingkan yang tadi dia hanya akan dimulai setelah iterasi kedua gak jauh beda sih ya aku gak bisa bedain sih hmm sepertinya malah gini aja deh aku mau coba nge-generate bednya yang agak banyakan gitu AI controller coba 10 gitu apa yang terjadi kan banyak tuh dia hanya kan di sekitar-sekitar situ saja tapi kalau kita reset dari 0 harusnya gak terlalu jauh berbeda ya paling juga sama aja oke ini kan gak terlalu jauh berbeda kalau kita kasih tegat gini kok jelek banget ya mana nih yang tadi bagus ini bagus lumayan lah tapi ini gak jelas banget sih AI nanti malah ke depan player ini lumayan ini ya gak terlalu tapi boleh lah cuma yang ini ya lumayan sih kalau gitu jangan terlalu panjang-panjang deh kalau 3 oh 3 jadinya ke generasi 4 gitu ya ini adalah pad pertama nomor 2 yang mana itu aku gak tau jadi kita akan coba dulu kita akan spawn move point di dalam sini dimana lokasinya adalah last pad location aja samain karena disini udah ke update juga jadi kita biar bisa tau sebenarnya urutannya gimana sih spawn move point kan nanti di belakangnya ada berdasarkan urutannya kayak coba aja nah itu nomor 1 mana 2 mana 3 mana 4 mana ini yang pertama dispawn nomor 2 yang ini itu kuning itu nomor 3 ini nomor 4 eh dia malah mendekat deh ke player coba kalau gini sama aja mana yang bagus tadi kalau kalau ini kalau ini aku kali minus i gimana ya matematika aku gak sebagus itu sampai bisa sekali tebak langsung ketemu susah juga matematikanya lumayan 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 sepertinya sama aja malah akhir-akhirannya tetap ke player sepertinya karena ini deh karena ini kita coba draw debug warna biru berdasarkan last path location tapi dan besarnya 400 ini untuk apa ini untuk mengetahui sebenarnya get random point in navigable radius itu kita mengambil di daerah lokasi mana saja dan apakah memungkinkan apabila menggunakan ini membuat akan menuju ke player susah lagi memungkinkan sih dari sini dia ngespawn ke daerah sini caranya kan sampai ke ujung situ terus dari sini dia bisa ke situ koin-koinnya sejujurnya mengganggu kita hapus aja ya hapus plain coin tidak bodoh juga coba kalau kalau ini cuma dua dulu aja atau satu dulu aja memilih perlahan-lahan move point yang pertama ini ini dan dari sini dia akan kita cek pertama ngespawn terus habis itu last path location akan ditambahkan dengan converted rotation kali i dimana ini akan nol jadi artinya dari last path location ini dia akan mendapatkan random navigable point di sekitarnya jadi dari area area lingkaran ini di sini itu akan ada lingkaran 400 point ini kita pindah di sini aja biar lebih valid untuk kasus kita yang saat ini ya karena aku mau tahu range-nya dulu aku mau satu per satu aja lah oke dari titik ini kita bisa bisa berkemungkinan untuk malah mendapatkan point di area sini sehingga itu mengakibatkan tidak tentu bisa jadi selama-lama seperti tadi malah muter sampai ke daerah depannya AI sendiri sehingga seharusnya kita mundurin deh tapi apakah beda kalau kita seperti ini kalau kita mulai dari satu maka dari itu ini kan sudah akan berubah itu tidak akan berubah kembali lagi situ kan kondisinya sudah ditambahin dengan ini converted location kali I sini terus majunya cuma sedikit situ eh ini gak ke update gak sih harusnya agak geser ke situ lagi oke oke nah kenapa gak ke update atau aku yang salah logik harusnya kan ini draw debug sparenya ada di dalam sini pertama last path location kemudian udah ditambah target oh logik kita yang salah ini harusnya bukan last path location ini harusnya target ini iya ya dari tadi kita salah pantes aja kok rasanya gak ke update bisa jadi kali ini malah gak perlu iya ya salah yang kita modifikasi target tapi malah last path location yang kita tampilkan disini harusnya juga kalau ini udah bener sih result location ini tapi gara-gara tadi itu ya makanya cuma dapet di area deket-deketan aja nah ini bener baru nih bagus nih coba kita kasih 3 agak jauhan sini lah nah oke bagus ya menurutku sih bagus ya hmm coba kalau nah kita belum sempat nyoba kalau dimulai dari 0 ya nanti kalau dimulai dari 0 kemungkinan akan ada double di bagian pertama gitu gak sih iya bener ini kan agak double agak terlalu deket gitu maka dari itu kita dimulai dari 1 kita mulai dari 1 agar saat masuk pertama kita udah mendapatkan bukan pada lokasi yang sama pada lokasi yang tadi kalau misal kita dari 1 kan semisal last path location ini isinya misalnya kita anggap last path location ini 1,1,1 lah biar gampang ya kalau misal tadi ini dikaliin 0 dimulai dari i ke 0 maka targetnya juga akan dari 1,1,1 sehingga get random point in navigable radius ini hanya akan mereturnkan ya sekitaran itu aja jadi deket banget tapi kalau udah dikali 1 maka ini akan kita akan menjumlahkan dengan ini lagi 1,1,1 dijamlah dengan look rotation delvector kali 400 kemudian untuk iterasi kedua dikali 2 kali 3 dan seterusnya udah cocok pakai 1 oke ini kali pakai target kita kompil sekali lagi sama aku penasaran sama ini i itu berguna gak sih 1,2,3 coba ya kita tampak i gitu ya apakah yang akan terjadi apakah semakin dekat gitu mungkin atau gak perlu i ya kita ya kita lihat aja lah ya kalau pakai i oh semakin semakin mepet-mepet gitu ya kalau gak pakai i ya mungkin lebih kelihatan kalau agak banyakan mungkin ya kita coba gak jauhan aja udah ini 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 gak terlalu masalah sih sebenarnya tanpa i pun coba kalau kita kali i apakah semakin lama semakin jauh kalau semisal semakin lama semakin jauh itu adalah masalah oh iya dong semakin lama semakin jauh dong masalah itu gak boleh kayak itu semakin jauh path semakin tidak bagus tapi karena kita cuma pakai 4 mungkin ya kalau pakai i gak masalah maka tak ambil tapi kalau masalah 1 3 cukup jauh sih sebenarnya oke tapi gimana kalau tempatnya mepet gini dia akan ke coba dia akan kesini kemudian kesana kemudian akan ke daerah sana malah setelah kesini muter lagi kesitu hmm gak masalah juga sih karena nanti waktu lari mungkin dia akan invisible atau gimana ya coba kita pindah map ya ini pakai i ya kita pindah map ke karena di map ini kan lebih sempit ya di map ini kan lebih sempit maka untuk ngetes pastinya akan berbeda juga jadinya gimana coba gak masalah juga sih sebenarnya bagus kok bagus kok gak masalah cuma aku ada penasaran nih sepertinya ini merusak nah oke jadi dia akan bergerak dua kali terus habis itu sudah dia gak tau mau kemana lagi gitu ya biarin 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 tidak tau biarin biarin buat nanti nantian aja yang penting kita udah lumayan mungkin udah bisa mengenerate part kayak gini gimana ya pake i atau enggak terserah kalian deh mau gimana menurut kalian enaknya gimana aku gak usah kali ya kali i bingung aku mau pake i atau enggak kita lihat sekali lagi soalnya kalau terlalu panjang nanti apa terlalu jelek ya enggak terlalu jelek juga sih cuma terlalu aneh kadang kalau ini pendek pendek kan lebih kayak natural enggak sih coba kalau dari sini oke dia udah lah aku tanpa i aja lah biarin lah tanpa i kalau mau pake i silahkan mungkin kalau untuk jarak panjang dan di map yang luas pake i mungkin lebih bagus ya cuma karena map kita kan sempit juga jadi sepertinya enggak perlu dia pake i oke karena sudah sangat panjang videonya jadi kita sudah itu dulu saja sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih